Partai Hanura, Sulawesi Selatan telah mengumumkan bakal calon legislatif dari partai mereka. Bajalek tersebut merupakan Vetryani asal Maruwangi, Kabupaten N Rekang. Disebutkan bahwa Vetryani merupakan istri dari Perwira Tinggi TNI Berpangkat Kolonel di Kodam 14 Hasanuddin. Lalu bagaimana informasi lengkap terkait dengan kabar ini, kami sudah tersambung dengan Wahyuddin, Wartawan Tribun Timur. Selamat malam Wahyuddin, silakan dengan laporannya. Baik Rekan Siska dan Tribunas dimanapun berada, dapat saya mendapatkan dari Pertama Kastar dari pendaftaran bakal calon legislatif di Sulawesi Selatan. Nah khusus untuk di Partai Hanura sendiri Tribunas, sudah ada beberapa bakal calon legislatif dan terbaru untuk di Partai Hanura masuk seorang istri kolonel yang masih aktif di Kodam Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Nah bakal caleg tersebut merupakan Vetryani yang merupakan istri kolonel yang akan maju di Dapil 9 yang mencakup Kabupaten Sidrat, Kabupaten N Rekang dan juga Kabupaten Pindrang. Dengan maksudnya Vetryani sebagai daftar bakal caleg Partai Hanura Tribunas, ini sudah mencukupi kuota perempuan atau perwakilan perempuan untuk Dapil tersebut. Sehingga dengan maksudnya Vetryani ini bisa menambah amunisi bagi Partai Hanura Sulawesi Selatan. Nah demikian Rekan Siska dan Tribunas dimanapun berada. Baik, terima kasih Wayudin atas informasinya selamat bertugas kembali. Tribunas kami akan menampilkan penyataan dari Ketua Papil UDPD Partai Hanura Sulawesi, Muhammad Amir Anas. Dari 11 Dapil ini, kita sudah ada 6 Dapil yang sudah full Dapilnya Kota Perempuan. Sisa 5. Dan kebetulan di Dapilnya Ibu Petryani ini, itu sudah ada 3 dari 9 caleg yang ada di sana. Jadi Kota Perempuan sudah terpenuh di Dapilnya Ibu ini. Nah, sehingga dengan demikian, tentu yang kita berharap sekarang ini adalah tambahan kuota bagi kaum pria untuk mencukupkan. Karena di Dapil itu, dari 9 kursi, kita masih perlu 3 lagi yang ada. Karena Kota Perempuan sudah 3, termasuk Ibu terakhir ini. Saya pikir untuk pemenuhan Dapil itu, untuk kuota bersama-sama kita untuk KPU, kita sudah terpenuhi. Sisa nambah lagi 2 orang, kita sudah full. Kita punya bacaleg untuk Dapil 9. Oke, silahkan lagi. Kan masih ada 5 Dapil yang kosong, kalau boleh tahu Dapil mana saja. Ya, jadi ada beberapa Dapil lagi, termasuk Dapil Makasar 1, itu 7 kursi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.